Saya ke Kang Yayat kemudian, Kang Yayat kalau melihat debat kemarin, materi, program yang disampaikan, itu realistis tidak sih? Atau hanya sekedar retorika saja untuk menarik perhatian dari warga Jakarta? Iya, apa yang tadi kemarin saya lihat tuh, seperti itu ada prinsip damai itu indah. Jadi kurang kritis, bandingkan waktu Pak Anies dengan Pak Ahok, masing-masing mengkritisi. DP 0, ini, gini, masing-masing melihat sisi kekurangan dan kelebihan, itu membangun sebetulnya sejauh mana apa yang dijanjikan, realistis atau tidak. Jadi masing-masing paslon itu, itu terlihat, dia tahu masalah Anda dan saya kekurangan. Jadi ada unsur pencerdasan di dalemnya. Karena ada kritikal kringking? Ada kritikal, tapi yang kemarin yang saya lihat tuh, saya catat lebih dari 30 ada kata bantuan, 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 bantuan. Ini konsepnya seperti lapar uang dalam konteks alam demokrasi. Memang dalam gimmick sebuah perdebatan, kata bantuan itu, itu menarik. Tapi ada yang tersinggung. Populis ya? Mau populis, tapi yang tersinggung. Kelas menengah ke atas Jakarta. Jadi segmen yang dikejar itu adalah segmen menengah ke bawah. Dan agak perlu sedikit hati-hati ketika mengungkapkan ada kata gratis. Saya sempat mendengar tuh, naik LRT, MRT gratis. Sorry ye, badan usaha kita itu sedang dalam konteks yang sebetulnya butuh dana untuk operasionalisasi. Nah yang menarik juga, yang perlu kita kritisi adalah, pertama satu, memang para calon, kandidat tuh misalnya harus memahami RPJM terlebih dahulu. Karena ketika berdebat, saya akan membantu, dia harusnya tahu struktur dasar sekarang tuh bagaimana. Misalnya tadi, pendidikan. Berapa rata-rata lama usia pendidikan? 9 tahun? Rupanya 11, sekian tahun. Kedua, ada nggak disebutkan di situ, saya akan menaikkan, menaikkan, menaikkan. Pertanyaannya, realitasnya berapa? Contohnya, 200 juta per RT RW. Padahal realitasnya ada 2 juta sebetulnya biaya operasionalnya. Nah kemudian itu ada sedikit agak sedikit menyinggung. Yang menengah atas di pondok indah tidak perlu katanya. RT tersinggung. Dia itu ada disparitas. Saya mohon maaf, kata-kata bantuan itu membuat orang tidak mandiri. Contoh mohon maaf ya, ada satu lagi. Ketika ada NIK, NIK itu kemarin penataan NIK. Mohon maaf, semua RT RW Jakarta itu tidak dibantu tapi kemandiran. Kenapa artinya apa? RT RW yang bagus diapresiasi, dikasih hadiah, umroh, sepeda dan sebagainya. Dapat piala. Nah, jadi sebetulnya tanpa bantuan pun sebetulnya dia kritisnya sudah ada. Saya khawatir gini, kata-kata bantuan menjebak apa? Satu, dana bantuan sosial dan pendidikan Jakarta makin bengkak. Mohon maaf, tahun ini 17 triliun. Bayangkan nanti 30 persen anggaran dipakai untuk ASN, dipakai untuk ini. Akhirnya, dia itu tadi. Berapa ruang sidikal kita supaya janji realistis dengan kemampuan ini. Visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Oke, itu dia ujungnya. Jangan sampai jadi mimpi doang ya. Iya, gitu. Tapi kita... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.